9 fakta menarik di Kabupaten Pasaman Barat 1. Bandara Pusako Anak Nagari Di Pasaman Barat juga ada sebuah bandara kecil yang bernama Bandara Pusako Anak Nagari terletak di Jorong Laban. Nagari Kampak, Kecamatan Muhad, Mandur bandara ini layani penerbangan dari dan kesitanyaku. Salah satu jenis pesawat yang dapat mendarat di sini adalah TSA 212. 2. Memiliki ratusan sungai Fakta kedua, Pasaman Barat memiliki lebih dari 100 sungai besar dan kecil yang memiliki pola aliran seperti rukur pohon. Beberapa sungai yang ada di sini adalah Sungai Batang Pasaman, Sungai Batang Kampar, dan Sungai Batang Batahan. Sebagian besar sungai ini berhulu di Gunung Pasaman dan Gunung Talamau sehingga wilayah ini memiliki potensi banjir yang cukup tinggi. 3. Penyumbangan sentra jagung di Sumba Dengan luas area jagung mencapai 20.000 hektare pertanggung dari total potensi 30.000 hektare Pasaman Barat penyumbang sekitar 40% dari produksi jagung di Sumba. 4. Pen Simpang Ampet Simpang Ampet adalah ibu kota dari Kabupaten Pasaman Barat sekaligus salah satu ikon daerah ini sesuai namanya Simpang Ampet memiliki 4 persimpangan utama yang menghubungkan keberbagai arah penting. Di tengah persimpangan ini berdiri Pugut Igotengku Sajarangan yang merupakan simbol kebanggaan masyarakat setempat. 5. Gunung-gunung yang menawan Kebupaten Pasaman Barat memiliki 13 gunung yang tersebar di 4 ketamatan yaitu Sungai Bermas Rangan Batahan Membang Melintang dan Pasaman Gunung Pasaman dan Gunung Talamau adalah gunung tertinggi di Sungai Trebarat. 6. Danau Laut Tinggal Danau Laut Tinggal adalah salah satu ikon alam Pasaman Barat yang terletak di Jorong Kitabu Nagari Rabu Jondor dan Kecawatan Gunung Tuleh berada di ketinggian sekitar 1940 mdpl Danau ini dikelilingi oleh Bukit-Bukit dengan diameter sekitar 3 km. 7. Kabupaten Multi-Epis Berbatasan langsung dengan Kabupaten Mandeling Natal di Sumatera Utara masyarakat Simpang-Sampek di Pasaman Barat sangat beragam. 5. Suku utama di daerah ini adalah Minang, Melayu Pesisir, Batak Toba, Batak Mandeling, dan Jawa. 8. Daerah dengan kebun sawit terluas di Sumbar. Pasaman Barat memiliki kebun sawit terbesar di Sumatera Barat luasnya bahkan mencapai 126.761 hektare dari total 385.921 hektare di seluruh provinsi. Pada tahun 2020, Pasaman Barat menghasilkan 290.160 ton sawit menjadikannya salah satu sentra perkebunan tertentu. 9. Pantai Sasak Pantai Sasak adalah destinasi wisata populer di Pasaman Barat terutam di ranah pesikir Sasak. Pantai ini dikenal dengan suasana yang alami dengan seribu pohon bakau di sekitarnya. Bude kisah sinik topeng cinta lagu ikut